Halo guys, kembali lagi bersama gue Andri di channel Andri Molana So, pada kali ini gue akan membagikan kepada kalian Poin-poin apa yang penting dibeli di shop ya Nah, tapi guys sebelum itu kalian jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dan thank you udah nyempetin waktu dan dukungannya selama ini Thank you dan terima kasih banget Jangan lupa guys, subscribe-nya guys ya Jangan pelit-pelit guys Dan kita langsung aja pada intinya Nah, disini kalian bingung kalau misalkan bang Poin-poin apa aja yang penting di shop yang perlu kita ambil Pemula Nah, disini Andri bakalan cerita Dan mungkin video ini sudah Andri pernah jelasin di sebelumnya Dan kenapa Andri jelasin kembali? Karena udah ada sistem terbaru guys ya Dan sistem terbaru ini ada perubahan-perubahan yang ada di shop Nah, kita langsung aja guys tanpa banyak bacot Kita pergi ke menu shop-nya Nah, disini menu devil fruit ya Poin devil fruit itu bisa tukar ngeberry apa segala macam Dan ada yang terbaru Icon ganti ya untuk startnya crystal Seperti aneh upload video sebelumnya Nah, disini saranannya jangan pernah gunain devil fruit ya Nah, apapun itu Kecuali kalau untuk pull banner baru kalian Nah, itu kalau misalkan ada 18k Kalian boleh lah gunain devil fruit untuk gacha banner baru Nah, yang kedua disini ada namanya item tiket Tiket ini didapat dari hasil guild war guys Nah, kalau kalian melakukan guild war Pada hari Sabtu ya Setiap malam minggu Itu biasanya setelah selesai war guild Kalian bakalan dapat point atau tiket ini Dan kalian bisa tukar coy Nah, disini saya saranin kalau kalian mau tukar itu boleh Yang di fitur tiket warna biru ini Ini fungsinya untuk mendapat rekomendasi equipment yang bagus ya Nah, tapi kadang-kadang dia nggak dapat juga Itu tergantung hoki-hoki juga guys Cuman ini kayak Rasanya kayak nggak berguna juga sih Cuman terserah kalian mau ngambil atau nggak Nah, ini ada beberapa kali ngambilnya ya Tapi ya dapat nggak dapat juga coy Kadang dapat emas kadang nggak juga ya Intinya sih nggak perlu coy Panjang cerita nggak usah aja coy Nah, disini kalau kalian mau ganti nama Atau mau apa ya Tukar tiket ya Atau mau nambahin beri kalian boleh lah Kalau dengan tiket hasil guild war ini Nah, kalau yang ketiga Nah, disini ada namanya point ya Point ini biasanya sudah dapat dari battle pvp ya Yang mana aja yang penting bang untuk kita ngambil Nah, kita ngambilnya aja guys Yang jelas fragment aja ya Disini karena aneh pointnya masih sedikit ya Jadi aneh mengambil seberapa yang ada aja Nah, disini ada beri coy Nah, utamakan beri ya Beri dengan fragment Fragment SS dan beri Nah, yang lain ini nggak perlu Kalau sticker ini perlu bang Ini terserah kalian guys Kalau kalian mau ngambil Tapi saranannya jangan ya Karena cuma 7 hari coy Batasnya cuma 7 hari kalian pakai sticker itu Dan sticker itu bakalan hilang di battle pvp Kalian beli lagi gitu Buang-buang point ya Kalau bukan sultan susah coy Tapi kalau kalian sultan nggak apa-apa coy Nah, kita lanjut lagi ke menu barunya Nah, disini ada namanya point keong ya Ini didapat dari battle coy Kalau kalian klik icon plus di atas Dimana dapatnya ya Disini coy Nah, dia langsung diarahkan ke boss battle nya Dunion boss battle Jadi Saranannya kalau kalian mau Dunion boss battle ini Pilih yang icon ungu ya Disini nanti sebelumnya Biasanya itu ada 2 pilihan coy Kalian disuruh pilih Kelas yang warna ungu Dan kelas yang warna oranye Aneh saranin Kalau pemula Kelas yang warna ungu dulu Kalau yang kelas yang oranye ini ya Seperti Aneh lakukan sekarang Itu Lebih Didominasikan Untuk CP-CP yang besar coy Yang 10 juta ke atas Itu boleh ya Tapi kalau yang 10 juta ke bawah Kalau sanggup nggak apa-apa coy Tapi kalau nggak sanggup Jangan coy Karena sayang coy Reward-reward nya itu Bakalan ketinggalan Kayak ini coy Nah Reward-reward keong emas ini Sangat penting Untuk nge-up Kartu skill Yang keempat coy Nah Jadi seperti itu ya Dan yang mana aja Yang paling penting Ngambilnya Cukup beri dengan Apa namanya Buku EXP Kalian bisa ikuti ya Atau tidak Itu terserah kalian Kalau kalian punya cara sendiri Kalian bisa ikuti Kalau tidak Ya itu terserah kalian guys Dan ini yang biasanya Aneh ngambil ya Poin-poin yang disini itu Aneh ngambil ini Nah disini kan ada beberapa bagian Di atas ini Ini ada kartu ya Nah Saranannya kalian Ngambilnya kartu yang emas ya Yang ungu ini ya Kalau misalkan Kalian belum mampu Untuk ngumpulin Keong emasnya Jadi kalian pakai Seadanya dulu Dan upgrade-nya Seadanya Ngumpul dulu Keong emasnya Baru kalian beli Kartu emasnya coy Nah Jadi seperti itu Ini ada dua bagian ya Jadi skill kartunya Ada dua bagian Yang mana kalian suka Kalian bisa Tes dulu di Training ya Nah Kalau kalian sukanya Kartu yang ini Ya kalian pilih Gitu guys Kita lanjut lagi Ke menu yang paling bawah Disini yang paling penting Yang mana bang Ini Poin ini Dapat dari mana bang Poin ini Dapat dari Misi Impelton Nah yang disini coy Misi lantai-lantai Disini Aneh sudah pernah Jelasin ya Bagaimana Kalian menyelesaikan Misi Impelton Kalian bisa lihat Dulu video Di sebelah kanan atas ini Bagaimana Cara menyelesaikan Misinya Nah gak boleh Gak asal-gasal coy Karena ada buff-buffnya Yang penting Yang perlu kalian ambil Kalau kalian salah Bakalan nge-stuck Dan karakter itu Cuman batasnya sekali Cuy Kalian pakai Kalian bakal menyesal Seumur hidup coy Kalau bukan salah Oke guys Kita kembali lagi ya Nah disini mana Yang penting Sama juga guys Berry ya Disini Aneh seberapa Yang ada aja Ini ngambil Aneh utamakan Berry ya Kalian Jangan heran Kenapa bang Berry nya Kok bisa banyak kali Kayak unlimited gitu Itu karena Aneh Ngambilnya Berry terus coy Karena Berry itu Sangat penting ya Sekarang-sekarang ini Karena untuk upgrade Kita udah banyak coy Dari kristal Kartu Bus Dan apa namanya Gacha botol ungu lagi Pokoknya equipment lagi Pokoknya memang butuh Banyak Berry coy Kalau kita bukan Sultan memang Susah coy ya Jadi Aneh harap Kalian pilih Berry Nah setelah Berry Lebihnya itu Baru kalian pilih EXP Nah Oke disini ada beberapa bagian Di poin ini Nah ini Namanya kartu Kartu Ungu Dan kartu Kuning Atau kartu emas Nah seperti yang yang bilang tadi Fokuskan ke kartu emas Kalau belum ada Ya gak apa-apa coy Nah kita lanjut lagi Ke paling bawah Yang ikon bendera ini Nah disini Kita dapat Poin ini biasanya Dari PVP juga Dari misi daily juga Daily mission kan Dan daripada Apa Guit luar Dan daripada Battleship juga Cuy Jadi Apa namanya Poin-poin ini Dari explore guild juga Nanti ini Kalian jelasin Bagaimana cara Selesain explore guildnya Ya Nah satu-satu dulu guys Biar kalian paham ya Nah disini Mana aja yang paling penting Yang paling penting sekali Kalau misalkan Sanji kalian belum Bintang 6 Ambil Sanjinya dulu guys Ambil Sanjinya dulu Sampai kalian benar-benar Jadi bintang 6 Tapi ya jangan semuanya Cuy Sisakan kalian Ngambil Tiket Nah Tiket seperti ini Cuy Karena kalian butuh Gacha untuk benar-benar Baru nanti Cuy Nah Kalian pilih Kalau udah Kalian pilih ini Jangan lupa Fokuskan ke Crystal Karena ini untuk Upgrade batu Nah Kita ngambil ini Oke Ini fokuskan batu dulu Sisanya baru Tiket Tiket Yang apa ya Nah Baru ini Ini penting juga guys Ini untuk kalian membeli Kartu upskill Yang Apa yang Orange Sorry guys Yang emas ya Kalau kalian mau upgrade Kartu emas Kalian butuh point ini Point ini nanti Untuk kita beli Nanti yang ada jelasin Yang di bawah ya Nah Kita lanjut lagi ke Oh ini ada beberapa Sorry guys Nah Ini kalau kita Lihat Lihat bagian kanannya lagi Di bar kanannya Ada kayak Point lagi nih Ini point apaan bang Ini point Dari guild kalian ya Nah Kalau kalian ikut Namanya itu battle Apa namanya Battle Di guild ya Nah kayak Guild war Battleship Lepas itu ada Battle Boss guild ya Nah itu Disini guys Nah Yang sebelah kanan nih ya Nah Pokoknya Semua Kayak disini guys Battle 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 Boss Guild ya Nah Yang disini Itu kalian akan mendapatkan Point Dan point ini untuk guild Dan untuk kalian juga guys Nah seperti itu ya Jadi Itu untuk point yang kedua Dan yang ketiga ini Nah Ini sistem terbaru Ini sangat menguntungkan guys Kenapa Anda bilang Sangat menguntungkan Kalau dulu Kalau dulu Botol emas ini cu Waduh Susah bet Kalau kita gak top up Gak dapat Sekarang Mudah-mudah ya Untuk kalian menggaca Mencari stat yang oran Kayak Video ini sebelumnya Apa Guild Crystal ya Kalian bisa lihat di Apa Karakter Jimbe Yang punya ini Kok bisa dapat Oran Dari gaca pakai Botol ungu ini Apa Botol ungu Botol oran Ini guys Sorry Jadi Sekarang udah bisa diganti Dengan ticket guys Ticket ini ya Gampang kali Dapatnya sekarang Kalian cukup rajin Mengikuti guild war ya Nah Jadi seperti itu Nah Jadi kita lanjut di sebelah Kanan lagi Nah Disini ada juga guys Nah Poin apa lagi Ini merupakan Poin Yang kita dapatkan Dari battleship Permata biru ini Kalau kalian ikut Battleship Kalian bisa dapat Permata biru ini Dan kalian bisa ganti Yang mana bang Kalian ganti yang ini Nah Fokuskan dua ya Tiket ini Tiket upgrade Upgrade kapal Dan besi ya Untuk upgrade kapal Nah Itu yang penting Dan Kalau misalkan kalian Beri ya Jangan beri ya Kalau disini jangan beri Karena yang disebelum-sebelumnya Kalian pilih beri Nah disini kalian pilih Fokuskan yang kedua ini guys Nah Yang besi Dan yang Tiket Emas ini Nah Kita lanjut lagi Yang di bawah ya guys Nah disini ada Namanya Poin Kayak Coin Steril kemudi Bajak laut ya Nah disini kalian Dapatinya dari mana Ada dua pilihan Dari Explore grid Dari misi daily mission Juga bisa dapat Kalian ya Nah Banyak ya Secaranya Jadi kalian Gak perlu khawatir Kalau ini juga Dari battle pvp Kalau gak salah Ini dapat juga ya Oh gak gak Kalau di battle pvp Kayaknya gak dapat Ini Biasanya dapat Dari Explore grid Tentunya Dan Misi daily mission Daily mission Itu kalian dapat Koin ini Nah ini yang penting Yang mana aja bang Kalian pilih aja Makanan ini guys Nah Kita habiskan aja Ini sampai habis ya Ini sampai habis Dan ini Kita ambil juga Ini Umpan pancing Kalau kalian belum mancing ya Kalian Ikuti Apa Mancing Di seluruh map ya Biar semua Koleksi ikan Kalian tuh Lengkap ya By the way Koleksi ikan Ini lengkap Jadi umpannya Ini beli aja cuy Hiseng-hiseng aja Ini belinya Jadi seperti itu ya Nah Jadi ini aja yang penting Kalau yang bawah ini Ini buff ya Kalau ini buff Kalau kalian Mau beli pun Gak apa-apa Tapi saranannya Biarkan aja Ketua guild kalian Yang membeli Berapa yang didapatnya Dan terima aja guys Nah Jadi buff ini penting Untuk kalian mengikuti Kayak boss War ya Setiap Setiap jam 12 Dan jam 6 Kalau kalian pakai buff ini Ini Menambah damage kalian cuy Jadi seperti itu Nah Kita lanjut lagi Ke menu paling bawah Ada menu love Nah disini yang paling penting Yang mana Ini Ini yang aneh bilang cuy Cuman satu menu love ini Yang reset sebulan sekali Selain daripada menu love ini Menu yang lain-lain ini Itu seminggu sekali ya Dan ini wajib banget Seminggu sekali Kalian ambil yang Apa yang aneh Contoh ini nih Ya tapi itu terserah kalian guys Kalian mau ngambil atau enggak Nah kita lanjut lagi guys Nah disini ada Icon apa menu Apa Kado ya Nah disini Yang penting yang mana bang Kita ngambil Saranannya yang pertama Ini ya Kayu Karena sebelum ini Aneh fokus ke kayu Kalau misalkan kalian pemula Fokus aja ke kayu Karena untuk meningkatkan CP kalian Supaya kalian bisa mudah Untuk melewati Boss-Boss stick ya Dan apa namanya Boss dungion Biar kalian mudah coy Nah Kalau misalkan kalian udah Kayu ya Saranannya Kalian pilih buku XP yang oranye ini Karena buku XP oranye ini Penting banget guys Jadi setiap banner baru itu Dan kalian butuh Namanya itu build rata Setiap karakter kalian Jadi ada tambahan nih guys ya Jadi saranannya dua aja Kayu dan buku XP Disini ini karena Poinnya masih sikit Jadi ini simpan dulu ya Belum mawannya untuk gacha Nah kita lanjut lagi Ke menu yang kedua Itu icon k2 juga Nah disini yang mana Apa yang paling penting Yang paling penting adalah Yang ini guys Nah ini kalian pilih Tentunya kita akan dapat Namanya itu kartu emas Dan disini yang ini dapat S.Gofeng ya Kartunya lumayan coy Dan Yang kedua adalah Kita ngambil yang disini coy Nah ini Kita juga dapat Kartu emas Jadi seminggu sekali itu Kalau kalian ngumpul poinnya Kalian bakalan dapat Se-random Kartu emas gratis Tapi sarannya Kalian harus rajin Main daily mission Setiap hari guys Supaya Koin-koin itu Dan poin-poin kalian itu Terkumpul ya Nah yang kedua Ini juga guys Apa yang kedua Yang ketiga ya Nah ini yang tadi Ania bilang Poin yang emas ini tadi Yang mana dia Yang Kalian beli disini Nah yang disini guys Itu kalian bisa Ngambil Yang disini Nah jadi Untuk mengambil Kartu up skill emas ini Kalian butuh Apa Bintang emas ini guys Dan yang mana lagi bang Yang paling penting Tentu yang paling bawah ini coy Ini sistem terbaru Kristal ya Random ya Jadi kita ambil ini Nah ini kan kita dapat Kristal emas Ini cocok untuk Superman Atau tipe Paramesia Yang pernah jelasin kemarin ya Untuk Luffy Bisa juga untuk lain ya Saranannya simpannya dulu Kalian gak perlu pakai Yang Kristal ini Simpan aja ya Tunggu waktunya Tunggu waktunya Kalau udah banyak Baru kalian sesuaikan Dengan penggunaan Dia favorit Oke Kita lanjut aja Lagi ke menu Yang paling bawah Disini ada namanya Itu start medal ya Nah Disini kalau misalkan Kalian ngejual medal ya Kalian bakalan dapat Poin Contohnya Contohnya disini Bakal jual Medalnya Mana dia Nah Ini bakalan jual Medal Warna emas Coy Nah Dia bakalan ada Berry Dan yang sebelah kiri ini Seperti icon Apa namanya Koin juga guys Koin untuk kita beli Start medal ya Jadi kita jual aja Nah dia akan nambah Nah Kita kembali lagi Ke menu shop tadi Nah Koin ini untuk apa bang Untuk kalian beli Start medal ya Nah Disini random Gak bisa Jadi patokan itu Satu Dua Tiga Dan empat Bener-bener random guys Dan startnya pun Dalamnya itu pun Detailnya pun Itu gak Kadang-kadang gak sesuai Ekspektasi Dan sesuai Kekinan kita ya Jadi Memang bener-bener Random guys ya Kalian harus Ngumpul Saran ini ngumpul aja Banyak-banyak dulu Sekitar 10 ribu Koin baru Kalian pilih Yang Kira-kira Menurut kalian itu Susah amat Untuk dapetin Start medalnya Nah Kalian pakai disini Coy Misalkan kalian susah amat Bang aku udah main Start medal dari Level 60 Sampai 70 80 Tapi kok susah amat Dapat startnya Apa Startnya emas Bang Nah Jadi Solusi pertama adalah Kalian ngumpul dulu Poinnya Setelah itu Kalian pilih Karakter yang susah Dapatnya Nah disitu guys Nah kita lanjut dikit Ke menu paling bawah Nah disini Aneh saranin Kalian Harus Milih Satu kapal Dan fokus Satu kapal Jangan beda-beda kapal Coy Disini karena Aneh lagi fokus Ke kapalnya Kuruhi GDTJ Jadi Aneh bakal Pilih Kuruhi GDTJ Dan seterusnya Aneh bakal Pilih Kuruhi GDTJ Nah Jadi seperti itu guys Apa-apa aja Yang perlu Kalian ambil Selama Seminggu Sekali Dan ini wajib banget Must take You must take guys Nah Jadi Aneh rasa Kurang lebih Seperti itu ya Poin-poin Yang harus kalian ambil Aneh rasa ya Seperti itu Oh iya guys Lupa nih Nah di Poin ini Selain makanan ya Sorry guys Ini lupa jelasin tadi Yang paling penting adalah Kapal ya Nah kapal ini dulu Kalian kejar Karena kapal ini Butuh banget guys Untuk meningkatkan CP power dan damage Segala macam guys ya Intinya Meningkatkan itu semua Kalian fokus kapal dulu Baru itu Selebihnya itu Baru kalian pilih Apa Makanan-makanan buff ini ya Oke Jadi guys Kurang lebih Seperti itu Untuk mengambil poin Selama seminggu Sekali Nah Jika ada kekurangan Aneh mohon maaf ya guys ya Dan Jika kalian suka dengan Video ini Jangan lupa Kalian tekan tombol Subscribe Like Comment Dan share Seperti banyaknya Dan Sampai jumpa Kembali di video selanjutnya Aneh Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam I am gaming Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!